Intro Pondok pesantren Hoirunazar Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Polres Lahat menyelenggarakan vaksin booster. Vaksin tersebut ditujukan bagi para santri, warga LDI, dan warga sekitar. Acara tersebut terselenggara berkat Senkom Mitra Polri yang menjadi mediator antara Pondok pesantren Hoirunazar dan Polres Lahat. Tanggapan saya, saya ucapkan kami dari atas nama Polres Lahat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pondok pesantren Hoirunazar dan warga sekitarnya dalam melaksanakan vaksin booster. Pondok pesantren di bawah naungan LDI itu berhasil memvaksin 110 warga sekitar dan para santri dalam sehari. Vaksinasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April ini diberikan kepada anak usia 18 tahun ke atas dan lansia, bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunal. Dengan adanya vaksin ini, mampu menciptakan kekebalan tubuh agar masyarakat bisa beraktifitas seperti semula. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah ijazahkumallahu khairah telah menonton.